Pemirsa Anda masih bersama saya Dinda Yudita di Fokus Pagi. Empat orang warga Gedong Sari Bantul, Yogyakarta luka-luka dilarikan ke rumah sakit lantaran diduga menjadi korban ledakan petasan. Kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti terjadinya ledakan. Inilah rumah seorang warga Gedong Sari Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul, Yogyakarta yang diduga menjadi sumber terjadinya ledakan petasan pada minggu petang. Beberapa bagian rumah, terutama atap dan juga perabotan rumah mengalami kerusakan. Masyarakat di sekitar lokasi kejadian menuturkan pada saat terjadinya ledakan terdengar lentuman yang cukup keras dalam radius 700 meter. Ledakan diduga terjadi ketika pemilik rumah bersama tiga orang lainnya sedang meracik petasan. Jadi ada satu, dua, tiga, empat, lima rumah jaraknya dari lokasi. Itu terdengar ledakan yang sangat ruas itu. Belum, sampai kaca itu kan bergetar. Terus saya lari ke arah suara. Wah ternyata sini sudah kemelus itu, apa kayak kebakaran. Akhirnya dibawa ke Yui. Ada rumah sakit Yui, empat keempat banyak. Terus ada yang dirujuk kemana, kurang tahu. Ya jelas tadi bawa ke Yui semua. Itu kemungkinan mercon ya? Kalau dari bau asop, itu kayak bau potasium. Hingga saat ini petugas kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti terjadi ledakan dengan mengumpulkan sejumlah barang bukti di lokasi kejadian. Sementara empat warga yang mengalami luka-luka dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Gandung Jatmika melaporkan dari Bantu, Yogyakarta.